assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat kicomania berjumpa lagi dengan lesmana berfarm di video ini saya akan membahas kelebihan buah pepaya untuk burung anis merah nah langsung aja ya buah pepaya ini yang pertama manfaatnya adalah untuk menstabilkan birahi burung anis merah misalnya kalau kondisi burung anis merah kita itu dalam kondisi yang birahi kalau birahi burung anis merah itu ditandai dengan loncat-loncat nah kalau yang udah agak parah biasanya kalau melihat juragan atau majikannya melihat pemiliknya seperti kita itu burungnya itu akan mengejar kita misalnya dari jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter kalau melihat kita biasanya burungnya itu akan loncat-loncat atau seperti mengejar kita nah kalau udah seperti ini burungnya udah masuk agak ya overbilahi lah seperti itu ya teman-teman nah jadi bisa kita berikan buah pepaya yang sudah matang nah untuk pemberiannya itu bisa 2 hari sekali ya misalnya hari Senin kita berikan ya kemudian hari selesai kita ambil dan hari Rabunya bisa kita berikan jadi istilahnya hampir setiap hari itu ada buah pepaya ya jadi 2 hari sekali lah 2 hari sekali kita berikan buah pepaya kemudian dalam pemberian buah pepaya itu secukupnya aja ya yang sekiranya itu sehari habis seperti itu kemudian hari berikutnya di hari Rabunya bisa kita berikan lagi nah jadi fungsi utamanya seperti itu teman-teman itu untuk proses penurunan overbilahi burung ya dalam terapi itu selanjutnya dalam harian juga tidak masalah ya teman-teman saya pribadi ini burungnya itu ya walaupun ini burungnya sudah stabil tetapi saya tetap berikan buah pepaya ya karena untuk menstabilkan bilahi burung supaya bisa gacor, teler seperti ini ya itu bisa kita setting di jangkriknya nah ini kebetulan karena burungnya sudah mapan ya sudah dewasa seperti itu ini setelan jangkriknya itu pagi 1 ekor teman-teman ya pagi 1 ekor kemudian furhnya ini pakai yang furh fancy ya yang warna hijau nah jadi teman-teman bagaimana untuk setelan kondisi burung itu dilihat dari karakter burung teman-teman ya jadi intinya kita juga harus memahami burung anis merah setelan dari jangkriknya yang pas itu seperti apa dalam mengatasi seperti over birahi ya jadi kembali lagi ke fungsi buah pepaya tadi yang pertama adalah untuk menstabilkan birahi burung yang misalnya tadinya over birahi kita bisa berikan buah pepaya kemudian dalam pakan harian juga kita bisa ya misalnya burungnya stabil tidak over birahi juga kita bisa berikan ya seperti ini contohnya seperti burung saya walaupun misalnya burungnya stabil saya bisa berikan buah pepayanya itu 3 hari sekali ya bisa 3 hari sekali untuk buah pepayanya nah jadi cuma itu aja ya buat teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman lagi dalam pemanfaatan buah pepaya untuk burung anis merah silakan komentar di bawah ya teman-teman oke jadi itu aja sampai ketemu di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati